jelek banget hello jadi aku maunya radio aja gila sih dalam banget emang karena karena aku belum mandi terus kayak gak mau rapi-rapi jadi karena aku maunya tiduran haha hello apa kabar mau ganti bosen nih Aldebaran bentar ya aku ganti dulu aku lagi banyak gak banyak sih aku ada 2 stock foto 3 3 tapi satunya itu mau di-share di twitter kalian denger aku ngomong gak sih aku pake ini aja aku pake ini aja mape kalo ada pukul-pukul soalnya diseberang rumah aku tuh ada yang rumahnya lagi dibangun gitu loh nah kalo ada suara berisik itu karena cherry lagi hair dryer kok ngelag oke suara aku putus-putus atau enggak oke ih lucu banget ada boneka bentar ya aku gimana sih cara liatnya ih gimana sih cara liatnya bingung udah siapa nih dari Gakusan keren banget Gakusan hai Marina hello Febrian Bri ini siapa hai hai cafe Brian Bri salam kenal if gak latihan hari ini hari ini aku libur hari ini aku libur kamu belum mandi jam segini emang abis ngapain aku tadi abis ujian tadi bangunnya 7.20 terus kayak ada renungan dari sekolah dulu gitu terus jam udah kelar renungan aku ujian mata pelajaran pertama sampai jam 9.40 terus abis itu istirahat cuman berapa menit gitu terus abis itu lanjut lagi mata pelajaran kedua terus pas udah kelar aku main deh sama eh enggak ini ini dulu ada sosialisasi tentang ujian sekolah buat nanti ujian sekolah nanti gitu terus abis itu aku main sama temen-temen aku main game main identity kalian ada yang tau gak identity seru banget weh parah kayak deg-degan deg-degan banget sebenernya sih niat aku tuh kayak eh kok video call sih niat aku showroomnya itu cuma 15 menit gitu loh tapi menurut kalian aku lebihin atau enggak sejujurnya tuh aku ngantuk banget tapi aku udah lama gak showroom terus kan kayak mumpung lagi gak ada latihan nih jadi aku mendingan showroom lebih lah gila eh biasa aja dong biasa aja dong jangan ngajakin ribut santai aja gitu loh sur canda sumpah canda banget tolong ya jangan ada yang berkata-kata binatang disini tolong banget nih kak Matthew kalian gak ada yang mau nanya-nanya apa nanya apa kayak gitu biar aku ngomong marinasan kajipo naksir eh ada tower omigot 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 keren banget iya makasih ya kak chandra towernya makasih banget makasih lo udah nyempet-nyempet dinonton keren gak sih keren gak sih aku baru juga belum juga ada berapa menit showroomnya cerel kan ceril kan gua udah bilang ceril kan gua udah bilang ceril gue udah bilang kecilin lu jangan nyanyi juga kalau mau pake earphone pake earphone lah lu elah gue udah ngomong dari tadi enggak ada enggak kok kalian kedengeran sih padahal tadi aku lagi ituin eh towernya 2 eh ini towernya 2 atau gak udah ngelag kayaknya aku ngelag eh 2 beneran di kalian 2 atau 1 sih tuh kan ada 2 eh emang ada tower gimana sih liatnya aku gak ada 1 2 gak ada tower adanya kastil iya kastil towernya gak keliatan bisa gak sih digeser gak bisa makasih ya semuanya kok kalian keren sih apa aku harus jarang-jarang showroom biar dapet sebanyak ini Kak Dita masih utang tower nih gak asik banget emang nanti ditagi loh di akhirat emang mau ah ini tower dari Kak Dita masalahnya di aku gak ada weh kayaknya ngelag deh ada di Kak Dita ya makasih ya Kak Dita makasih Kak Dita maaf ya kalau aku agak seuzon lagi namanya alay sih Kak Dita gimana udah puas udah puas belum dikasih foto sama Sinta malu banget aku ngajak fotonya kayak buset si If deket aja kaget tiba-tiba ngajak foto bener-bener emang ente MV nya gimana nih Dita kekuasaan ngebangunin orang tidur buat pamer emang hidupnya ria emang nih orang biasa tuh Madinasan ngomong ngomong apa ceritain waktu shooting MV ah gak mau ah nanti aja nanti kalian juga akan tau sendiri gue tau nih kronologinya kronologi apa pas shooting MV ada penampakan gak tau kan aku gak bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu gak ada kali itu anak kecil di foto siapa ada itu aku ya itu aku abis abis yang yang tadi tuh ya yang tadi aku post di Twitter Twitter yang yang edit mengedit foto aku sama Kak Siska itu kan aku pake kebaya terus rambutnya kayak digituin itu kan eh pake baju adat maksudnya terus abis itu ini nih pulangnya nih rambutnya dibuka kayak begini Siska Siska kemarin cerita waktu shooting yaudah deh waktu shooting tuh kayak seru gitu terus aku kayak bolos sekolah gitu loh nah BTW itu tuh pas yang lagi video call video call Aldebaran itu tuh lagi di lokasinya nah makanya aku blur kan karena emang merahasiakan gitu guys itu merah apaan ya kan ceritanya pake baju adat Bali itu Bali bukan sih nah terus abis itu kayak ada digituin gitu deh tengah jidatnya gitu tapi Suryo udah tau dulu tau apa Kak Suryo tau apa eh Kak Suryo mah tau segalanya orang aku aja SBGN aja belum dia bisa-bisanya nebak kalau misalnya aku apa tuh unit aku apa sih yang itu devius attack apa terus warnanya juga sama lagi gila kali ya Kak Jipo sama saja Kak Jipo Jipo give receh yaudah jangan merendah gitu dong tapi Kak Dita kasih kastil tapi dia juga udah sering diwaro jadi gak usah diwaro lagi kasian ip udah gak makan seminggu sabar ya Kak Dita sabar Kak Dita sabar Kak Dita Gonkicisan siapa udah aku mau deketinnya Gakusan aja hai Gakusan apa kabar Gakusan gak mau berniat nonton teater eh jangan sih eh jangan sih jangan nonton pasti jauh ini streaming maksudnya Tuan Gonkicisan yang melempar gurita itu gurita boneka kali ya maksudnya oke Marina san eh keren banget dah sejujurnya ya aku tuh punya kamus bahasa Jepang tapi aku mesti cari dulu karena kayak aku masukin kelemari gitu loh tapi ribet gitu sebenernya banyak yang DM aku kayak ngasih bahasa Jepang nanti dibacain pas SR tapi lupa dipindahin iya BTW kamusnya itu dari Kak Haidar Kak Haidar nanti ya aku pake pas SR berikutnya aja ip aneh-aneh dilempar ke S KI emang kenapa emang ku aneh-aneh Kak Jipo bener-bener yaudah sih Kak Jipo segala bilang mabok aneh nih Kak Jipo bener-bener mohon dipilter dikit oke THERE k k k k k hai kak Randito gak kusan udah makan belum kak Alif kenceng juga nih posisi 3 kenapa kak Alif kamu Sabtu perform jam 12 sampai jam 4 nanti aja ya kalian nanti kamu juga bakal tau ip, spoilerin RKJ dong gak, nanti diomelin om jawate itu bukan surprise yang ditunggu ip maksudnya kagak dia mau nge-spill list member nih ya emang kalo nge-spill ente mau tanggung jawab kalo ane diomelin om jawate tuh kalo mau spoiler minta ke kak Jipo aja tuh kak Jipo selalu bener kalo nebak-nebak aku unit AP terus segala-galanya dia tau deh emang dia maha tau kak Jipo kan temennya Tuhan Yesus ya kan kak Jipo ya kan kak Jipo cande ya kak Jipo soalnya katanya katanya Tuhan Yesus tuh harus memberitakan Injil yaudah jadi itu secara tidak langsung sebenernya parang banget tumpah parang banget tumpah kalian udah pada makan siang belum atau udah lewat ya Ipi punya kitab Injil di rumah kitab Injil tuh Alkitab kan ya iya bukan sih iya sih harusnya punya lah kalo Alkitab belum yaudah makan makan dong emang puasa nambah ilmu bukannya puasa nambah apa nambah nambah apa sih kalo puasa aturan apa sih nambah kayak bukan nambah duit tapi amal amal iya bukan sih pahala iya pahala pahala kok amal sih kotak iya suka ketoprak gak enggak kalo ketoprak sukanya cuman tahu pake bumbu kacang udah gitu doang kalo aku beli ketoprak biasanya gak suka pake bihun dan pake lontong yuk ip ampe jam 5 SR nya aduh aku disuruh sama aku tuh tidur siang dan aku pun juga ngantuk kue tidur siang itu untuk bocil eh masalahnya nih kemarin tuh lagi padet bet kegiatan jadi kalo misalnya di rumah ya harus dimanfaatkan elah eh keren banget namanya Purwanto 17 tahun masih tidur siang penuk bener kenapa sih mau tidur siang aja dihina tidur sambil SR enggak if kamu gak tanyain ke mas Al udah makan atau belum oh iya BTW aku tuh kayak video callnya tuh bukan yang sampe ngobrol asik gitu loh jadi kayak ngomongnya cuman kayak aku pun kaget tadinya kan kan itu video callnya pake hpnya kacika kan kakaknya kaiin terus abis itu tadinya tuh ngobrol sama kacika terus aku juga sambil makan kan terus pas aku nengok tiba-tiba kayak udah ada si Alnya gitu gara-gara kayak aku juga gak connect gitu terus abis itu aku bilang eh eh Al Al Om Al Om Al gitu abis itu akhirnya langsung screenshot screenshot gitu abis itu yaudah aku screenshot abis itu oke bye udah gitu doang ya agak agak gesrek tapi kayak gak gesrek gesrek amat soalnya sebenernya tujuan mau video call Aldebaran itu emang buat disombongin ke orang-orang gitu bukan buat api ya bukan buat gesrek sendiri tapi emang pengen sombong aja bahkan mama aku kayak nelen ludah sendiri dia awalnya bilang if kamu jangan nonton sinetron mulu jangan nonton ikatan cinta mulu terus sekarang apa ya sekarang dia nonton ikatan cinta dia setiap pulang kantor selalu nonton gak pernah ngelewatin malah aku yang gak nonton sekarang kan makanya sebenernya tuh seru udah aku suruh mama aku nonton segala gengsi bilang mau padahal pas aku nonton juga aku tau tuh dia ngintip-ngintip ya kan lagi was bukan dia mama aku ngelarangnya bukan pas lagi uas tapi yang pas lagi kayak kemarin-kemarin gitu yang pas aku lagi sering-seringnya nonton ikatan cinta terus kan aku nontonnya tuh streaming gitu deh terus sekarang dia malah nonton bahkan dia sekarang kan ikatan cinta padahal kayak episode-nya udah lama banget dia rela nonton dari episode 1 biar dia ngerti alur ceritanya gimana kan dia yang aneh udah deh makanya ikatan cinta seru ente pada cobain nonton episode berapa lama tuh episode 1 jadi mama aku tuh kadang kerjanya sekarang tuh karena pandemi jadi kayak ada ada satu hari yang pasti kayak dia libur gitu dia ngajuin libur gitu deh nah terus waktu itu kan kan online ya aku di rumah jadi aku juga kayak yaudah aku ngeliat mama aku juga kan dia bener-bener nonton streaming aku liat dia tuh dari yang di ruang tamu nonton terus abis itu ke kamar sampe pake ini tatakan yang buat apa sih buat lagu si cerit kan lu main biola jadi kayak ada yang buat tatakan taro kertasnya gitu dia sampe pake gituan dari tiduran duduk berdiri sampe dia keringin rambut aja sambil nonton emang epic banget emak-emak kocak kenapa 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 suruh kak abuma translate emang ada yang nanya ada yang nanya-nanya tentang jepang-jepang gitu kak abuma aku ada banyak inian banyak kekayaan disini hari ini bahkan mama aku juga kocak deh masa ya dia jadi kayak sangkut pautin dengan kehidupan nyata itu ikatan cintanya dia bilang gini tuh if mami tuh sebenernya tuh ya ikatan cinta tuh bagus bisa diambil buat kehidupan sehari-hari jadi kamu tuh gak boleh kayak apa ya kalo si Elsa tuh kenapa sih dia tuh ahlaknya kayak jangan dikit-dikit ngadu tapi kayak mesti nyelesaikan masa sendiri terus juga gak usah lah iri-iri kayak gitu kayak yaudah emang siapa juga kayak iri terus abis itu dia bilang kalo si Al punya dendam nah kamu tuh gak boleh punya dendam sama orang aneh kan udah capek deh baterai ku habis ntar aku kembali lagi ya enggak yaudah sambil cas bisa kok bisa aku juga showroom gitu sambil cas jangan banyak banyak alesan deh jaman tuh udah canggih bro sekarang gak apa-apa sombong ada jalan ninja iya iya dong iya dong Kak Buma gak nonton theater lagi marah-marah mulu enggak aku gak marah-marah ini tuh lagi cerita lagi cerita tapi main cerita kayak berekspresif gitu lah eh ekspresif jadi harus pake intonasi sekarang lu lagi sibuk banget parah banget ngomongnya lu gua iya gue sibuk sibuk banget yang pastinya sibuk lebih dari lo bercanda ya bercanda ini bercanda banget sumpah ini bercanda enggak lah udah lah kayak kalau sama kalian kayak gak enak gitu ngomongnya lu gua kalau sama temen sekolah kayak enak-enak aja karena kalian tuh masih bocil bocil-bocil people bocil bocil kita bocil bocil Randito bocil Hana oh iya ini ada Kahana BTW halo Kahana aku tuh baru tau-tau Hanzu tuh Kahana Kak Dita Kak Dita sama aku juga bocilan Kak Dita gak bisa Kak Dita ngambekan jadi dia bocil Kak Dita Kak Dita tuh gak boleh gitu Kak Dita harus dewasa gak boleh umurnya doang yang yang cuman tua tapi juga ahlaknya mesti dewasa gak bisa tuh ngambek-ngambek kayak gitu sabar ya Kahana Kak Dita aku lagi mau cari komen Marinasan tadi Marinasan ada komen tapi gak ngerti Marinasan Marinasan udah nonton MVJ Katie belum Marinasan gak mau nonton bagus tau ada anim ada animasi-animasinya Kak Abuma Kak Abuma yuk tolong yuk Kak Abuma yuk ikut di ujungnya doang setuan oh udah nonton oh iya aku liat aku lupa aku kemarin liat di twitter Marinasan deh kayak bilang apa pokoknya kayak kayak ada nyebut aku gitu deh makasih ya Marinasan udah nonton semoga suka oh iya aku baru inget Marinasan kalau misalnya kayaknya sih Marinasan translate gitu ya terus dia tuh kalau ini jadi kayak jadi kayak ini weh itu an ditransletin nama aku tuh Hawa ya karena emang bener sih tapi kalau misalnya secara arti dari nama aku tuh sebenernya bukan Hawa weh Hawa tercipta di dunia untuk menemani Sang Jipo iya takut banget ke Jipo iya takut Kak Jipo gak boleh gitu ah cari yang lain ya Kak Jipo jangan kayak gitu sur sur umur juga beda jauh sur masih anjir sur canda canda Kak Jipo jangan marah-marah nanti nge-tweet lagi dikata-katain udah capek ngewaru ke Jipo mulu domelin main-main aja karena harus waro rata sisa apa lagi ya sebenernya udah lama nge-sr tapi kayak aku bingung gitu kayak saking banyaknya kejadian aneh dalam hidup aku tepat ipe cici lu aneh-aneh gak minggu ini Enggak sih Untuk saat ini masih biasa aja Hidup dia mah gitu Template Saya tidak dapat menemukan If tempat Ini artinya apa Tolong kak Abuma ini artinya apa Saya berdansa Kacihasubi Kacihasubi apa Nah template banget Dia tuh kayak yang so bijaksana Padahal kayak Kayaknya aku mau puber deh Ini kayak suara aku beda Kayaknya aku mau puber Aku bener-bener mau puber Marinasan gak bisa nyari If pas lagi dance Iya emang Marinasan Aku soalnya agak di belakang Sebenernya aku awali depan Tapi pas lagi di depan Yang di shoot Cishani Jadi yaudah Aku see you on top Terus abis itu pas di belakang Yaudah gak keliatan Tapi gak apa-apa Marinasan Yang penting kan betapa parahnya Lu dewasa banget di MV Iya emang Keren kan aku Kayaknya kalau misalnya rambut aku di Dilurusin banget gitu Aku bisa jadi kayak dewasa gitu Iya kan Tapi kalau misalnya di keriting Kadang bisa jadi keliatan bocil Tapi kayaknya aku bakal dilurusin aja deh Kayaknya Biar kayak Wih di If dewasa banget Karena si Azizi tuh gak suka Aku lebih dewasa dari dia Padahal yaudah Emang dia bocil Azizi Jangan dewasa terlalu cepat Kenapa sih Kak Jipo Eh Kak Jipo Salah Maaf Kak Jipo Maaf banget Maaf Jangan marah Kenapa sih Kak Dita If tidak ditemukan Iya maaf ya Marinasan Jangan marah Soalnya itu namanya Jia-Jia Dota Jadi kayak kebacanya Jipo Tau gak sih Ella Sorry Ada kastil dari anak Bali tuh If Oh iya ya Kak Mira Eh Kak Mira toko Mari ya Kak Mira Makasih ya Kak Mira BTW GWS-in hatinya Kamera ya guys Kamera habis putus Sama cowoknya Seru ya Kadang bacain DM kalian Kadang kayak Seru deh gitu Kayak ada aja yang curhat Tapi paling berkesan Yang curhatan Dia putus sama cowoknya Gara-gara Aku Yang lainnya aku Padahal salah cowok ente sendiri Suka nyamani Mungkin nanti kurang menarik Siapa yang tahu Eh enggak Bukan tahu sih Tapi kayak Coba Tebak Aku unitnya Apa di RKJ Pernah viral pada masanya Emang direct itu artinya apa Coba Coba Marinasan Eh tapi Marinasan Enggak tahu Enggak jadi deh Coba nih Kasih tahu Marinasan dong Siapapun Lagu-lagu RKJ Biar Marinasan bisa ikutan tebak Enggak tahu Enggak pernah lihat RKJ Masa sih Yaudah nanti nonton ya Nonton Nonton Datang ke teater Jangan streaming aja Agafi kata Kak Jipo Ah Kak Jipo Emang poling itu bisa Ini ya Bisa sampai banyak gitu Oh iya Empat Unit RKJ Di apa aja Eh Unit ada berapa sih weh Kan pertama Kuritensi Hagafi Kuritensi Hagafi Terus RKJ Sundere Oh iya Lima Nih Ini berurutan ya guys Coba kalian Vote Siapa Yang Eh Kira-kira aku yang mana Emang padang Belum pernah nonton RKJ Bulan depan Ke teater Deip Kasian Motorku Kenapa emang Gak kusen Gak kusen Gak kusen Gak mau Streaming Kayak Marinasan Marinasan Kadang streaming Tau Aku tahu Tuh Tertit ёл Tentan Tentan Gofens Eragen 10 Oh emang iyah Ipsis selalu perhatiin, keren kan SR sering-sering dong ya maunya sih sering ya, cuman masalahnya kegiatan jikiti lagi, sangat amat padat dan kalau misalnya di rumah, yaudah aku lebih milih buat istirahat jadi makanya enggak showroom gitu guys jangan sering-sering udah gila, yaudah enggak ya, enggak, ini makanya enggak, ini makanya tuh dasin iya kan kita mesti jaga kesehatan karena kan lagi corona-corona banyak di mana-mana oh iya, n-code-nya aku lupa kebanyakan 2 2 apa sih? oh iya, Hagavi ya 2, 5, 3, 4, 1 udah ya, nanti lihat aja ya sendiri kapan ya, koronanya hilang capek nih ribet aku bener-bener pengen sekolah enggak mau nih graduation online, enggak seru tahu sedih kayak gak bisa beli kebanyakan kayak gak bisa beli kebaya padahal pengen padahal aku kayak berharap aku pakai kebaya terus make up terus nanti bawa kayak apa sih kayak dapet bunga gitu saya udah kayak request gitu eh Cire nanti lu bikin belinya ya tapi aku pengen banget kalau online tuh kayak ya males sih kayak online aku males pakai kebaya kayak ngapain enggak dilihat orang ini gitu enak banget dapet bunga ya makasih ya Kak Fajar makasih bunganya lu jadi VC sama Z VC sama Z emang aku mau 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 kecewa mazi hai Kak Chandra apa kabar diam-diam aja ini komen kali komen kapan ya kasih bunga keif jadi Kak Dita udah Kak Dita tiga adalah tiga adalah nomor keberuntunganku kenapa sih Kak Jipo sama Marinasan kayak mempunyai hubungan khusus Kak Jipo sukanya Japanese people ya si Marinasan ada WA gak Itu Kak Jipo mau Itu aku udah sampein Kak Jipo Kalian ada yang Itu gak kebagian tiket Buat dateng ke teater gitu loh Kayak nonton LKJ Gak dapet nih Sabar ya Makanya gercep dong Gercep gitu Sejujurnya aku takut nih Buin RKJ Kayak udah lama gitu loh Dapet tiket RKJ Tapi gak tau ada Ipnya Gak Sabar ya Semoga hoki Sabtu Sabtu udah Sonichi Iya Iya bukan sih Sabtu kan ya Kalau di jadwal Yang di web gitu sih Sabtu aku liat Aku takut pas dateng ke teater Malah gak ada situ Yaudah semangat ya Semoga aja ada aku Tapi kan kalau gak ada aku Juga ada member lain Mau nitip jitakin di Berita gak Mau Oh Ip hari Sabtu RKJ Maksudnya kan Mulai Mulai RKJ Sabtu kan Maksudnya mulai ke teater RKJ itu Sabtu Bukannya Hari Sabtu ada aku Atau enggak Betul ada yang lain Oke Kak Chandra Oke Saatnya pindah ke member lain Sur udah diijinin Yaudah pindah aja Baca podium sampai 25 Sebenernya aku pengennya Baca nanti sih Sampai berapa ya Nanti aja gak sih Gak promoin vece Gimana ya Maksudnya aku gak tau Aku vecenya Aku vece tanggal berapa nih Kita main tebak-tebakan aja deh Aku vece tanggal berapa Coba Sampai 100 Buset dah Oh tanggal 28 Oke Jangan lupa video call sama if Tanggal 28 Sesi 2 Kan ada jadwal ya Aku gak ngerti Liat jadwal kayak gitu Ngeliatnya dimana sih Iya tau di web Tapi maksudnya kayak Gimana langkah-langkahnya Soalnya abisnya tuh Kalo di Kalo misalnya liat Jadwal teater di google Aku tuh kayak langsung Cari gitu Langsung search Schedule Jacket 48 Tanggal Berapa Gitu Terus kayak langsung ada Sedangkan aku gak ngerti Cara buat Eh cara Liat dari web gitu loh Oh iya Satu lagi Aku tuh gak ngerti deh Kayak Biasanya nih ya Kalian kan nonton nih Tater Tapi kayak Aku tuh gak ngerti Kalian Kayak Langkah-langkahnya Gimana Terus kalo misalnya nih ya Kan Sekarang tuh jadi kayak Cepet-cepetan gitu kan Beli Tiket teater Nah Itu kalian tau dari mana Kayak maksudnya Tau dari mana Kalo misalnya Itu udah Ada gitu tiketnya Coba tolong Dijelaskan Karena aku kayak penasaran gitu Kayak aku taunya Aku taunya Ini Taunya kayak Bingo gitu Tapi kayak Aku tetep gak ngerti sih Itu kayak Kayak gimana-gimana Onyous Oh Gitu ya Tapi Biasa aku kayaknya Liat tuh Terjek Itu kayak gak ada Kasih tau Kalo misalnya Disuruh Nembak tiket Gitu gak ada Gak ada kayak gitu Terus ada lagi Gaca-gaca itu apa Maaf ya Maaf ya kalo aku Kayak bukan member Abisnya aku Gak tau Terus kalo nanya ke member Bisa aja member juga Ada yang gak tau Jadi yaudah Nanya sama kalian aja Gaca-gaca Gaca-gaca judi Ih kok judi Kok boleh Kok judi sih Kocok Nanti si dompet merana Emang kenapa Maksudnya gaca-gaca itu apa Gaca kan judi Oh iya Aku baru tau Terus gaca-gaca tuh Kayak gimana Judinya tuh Maksudnya kayak gimana Gitu Meme If Cantik banget Rambut panjangmu Oh iya Sumpah demi apapunnya Setiap aku IG story Dan Aku post foto Selalu ada komen kayak gini Jangan-jangan itu aku naik kajipo ya Terus kayak selalu Selalu banget Demi apapun Selalu Kayak gak pernah komenin Misalnya kayak Cantik If Gak selalu May-may If Cantik sekali Dengan rambut panjang Rambut panjangnya itu Lagi kajipo tuh Ada-ada aja Dia tuh gak mau Di isengin Tapi dia tuh mancing Tapi dia tuh mancing Udah fix banget sih tuh kajipo Karena kata-katanya juga sama Dan di caps lock Yah kajipo Yah kajipo Yah kajipo Jadi kayaknya Jadi kayaknya bukan kajipo Tuh kajipo aku belain Gak usah galak 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 Makanya Gak usah iseng Gak usah mancing Jipo kan tanang tua Ya iya juga sih Cuman kayak ini mukanya Kayak tua banget gitu Jadi Kalo kajipo ya Masih agak cute-cute gitu deh Cutie pie Baca podium dulu Biar bisa pamer Iya deh Ntar ya Sampai Sampai 20 aja kali ya Yang pertama ada Kadipta Kedua ada Kekusan Ketiga ada Alif Keempat ada Kacandra Kelima ada Kamira Kenapa ada Kareimon Ketujuh ada Kavikril Kedelapan ada Marinasan Terus kesembilan ada Kajipo Kesepuluh ada Araditum Terus sebelas ada Ini aku gak tau Tolong yang sebelas Namanya siapa yang bantuin aku Please banget Cepat Cepat Oke Yang kesebelas ada Gon Kicisan Terima kasih Kedua belas ada Kak Fajar Ketiga belas ada Kak Gendut Ketiga belas ada Parah banget Body Shaming Empat belas ada Kak Pur Ke lima belas Ada If Lies Ke enam belas ada Rian Karian Ke tujuh belas ada Podcast Diagonal Ke delapan belas ada Wew Ke enam belas ada Kahanzu Kahana Ke dua puluh ada Kasemi P-R-Y-T-N Wih Didi Didi Gon Kicisan Abis keselakan mobil Kemarin Get well soon Go Kicisan Gon Kicisan Semoga Kalau misalnya ada lecet-lecet Kulitnya bisa cepat sembuh Bisa cepat pulih Terus bisa jalan-jalan lagi Sudah dua ribu Eh dua ribu dua ratus lebih penonton Iya Dari tadi dikasih tau Kak Gipo Iya iya maaf Mobilnya yang hancur Oh iya Oh my god Semoga Gon Kicisan Bisa Dapet rezeki Yang Berlimpah Banget Terus nanti Bisa beli mobil lagi Yang baru Atau sekarang Beli motor dulu aja Tau Gon Kicisan Lebih seru naik motor Sejujurnya Jadi Gak yang Jadi gak yang mau tidur siang Jadi Cuman Berisik Berisik Cetak Cetak Jadi Sekarang jam berapa sih Sekarang jam Bentar ya Lihat dulu Di jam aku Gak ada Eh Di kamar aku Gak ada jam Jadi Lihatnya dari Jam 3 Ya Jam 15 Jam 15 Titik 20 Aku udah Atau 15 Titik 15 Ini mah Tidur Sore Ya udah Gimana dong Kan Memprioritaskan Kalian-kalian Widih 15 30 Udah 15 30 Ya ini mah Fix banget nih Aku Pas lagi tidur Dibangunin Mama aku Biasanya Kalau udah jam 6 Aku belum bangun Aku dibangunin Oh iya Emang bener ya Kalau jam 6 Tidur Katanya mamanya Upil apa ya Kata mamanya si Upil Jam 6 Tidur Nanti Ketempelan Apa Gimana gitu Emang iya guys Apa itu Cuman mitos Cuman biar Anaknya bangun Doang Itu baju dari Kak Chandra tuh Lu bilang Lu sering pake baju itu ya Gue baru pake baju itu 2 kali Lu sekarang bilang Makasih Kak Chandra Gila gak Bye guys Kalau ketiduran jam 6 Nanti ditempelin Jipo Tuh Kak Jipo Itu temen-temen Kakak yang Suka mancing-mancing Omel ini tuh Mereka Tuh Kak Jipo Di Tema Rinasan Jipo jam berapa Jalan Tanya Wede deh Ngedet-ngedet nih Diliat-liat Buset dah Kak Jipo Kenceng bener Kenceng Eh gak jelas banget Jelas Capek ledekin Kak Jipo mulu Kalian siapa yang udah di rumah Atau masih kayak di luar Kayak masih kerja Atau lagi ngapain gitu Gond Kicisan Tapi masa iya sih Gond Kicisan gak lecet-lecet Soalnya kan mobilnya Sampai ancur Lagi ngeprint Liatin orang benderin Pager Lagi tidur Masih kerja USP USP tuh apa? Takut tau Bentar lagi aku udah mau kuliah Kadang aku seneng banget tau Kalo misalnya kayak aku Mau kuliah Tapi aku juga takut Mau kuliah weh Soalnya setiap aku Misalnya nih ya Member nanya If Kamu kapan kuliah Terus aku bilang Nanti pas Agustus Mulai kali Terus kayak langsung Eh hati-hati loh Nanti kuliah gak Gak se Menyenangkan yang kamu bayangkan Gitu Kayak padahal yaudah Gak usah nakut-nakutin lah Kayak ya aku tau sih Mungkin kuliahnya gak enak Soalnya kayak CR juga Ngerjain uas Sampai kayak malem banget gitu kan Tapi Aku juga penasaran Kuliah tuh kayak gimana Kayak seneng aja Kayak merasa Wih deh keren banget kuliah gitu Tapi aku takut Kayak takut Takut ini Takut susah banget gitu loh Kuliah Kuliah mah selalu Cuman tugasnya Yang gak selalu Iya sih Semoga aku bisa deh kuliah Terus kayak aku tuh bingung Kayak mamaku suruh If itu tanya Ke kuliahnya Eh ke Kampusnya Masuknya kayak kapan gitu Terus kayak gimana-gimana gitu Nah aku tuh gak ngerti Kayak nanyainya sama siapa Orang WA-nya aja kayak bot Kayak sama bot Gimana nih guys Aku bingung Gimana nih Rencana di DO Berapa bulan Mau kuliah dimana Aduh deh Rahasia Ya ke kampusnya lah Iya ngerti Nanyanya tuh ke kampus Tapi Masalahnya kan ini kita gak bisa Kayak ke kampusnya langsung kan Jadi mesti kayak Chat-chat gitu Nah aku tuh gak ngerti Nanyanya kayak mesti sama siapa Susah ya ternyata kayak Terus kayak mesti ngurus sendiri gitu Padahal biasa kalau misalnya aku Mau lanjut dari SMP ke SMA aja Mama aku yang ngurusin Terus sekarang kayak aku ngurus sendiri Terus aku tuh kadang takut tau Kayak nanya sama orang Tapi ini sebenernya ada untungnya juga sih Aku gak Dateng ke kampusnya langsung Aku kayak bener-bener pusing banget DO drop out Iya tau Cuman gak ngerti Kata-katanya Ditape Kata-katanya Kata-katanya Ini tau youtube-nya Fadil yang terbaru Malu Tapi gimana dong Kayak malu gitu loh Kalo nanya Gak pingin satu kampus sama bos-bos Mohon maaf aja nih Mohon maaf banget nih Mereka kampusnya itu Apa ya Gimana nih Nanti takut ditubir Ya gitu deh Nah aku kan Beda server Jadi Aku mesti Aku gak bisa disitu guys Segala nyuruhnya Sekampus Halo Ipi Tipe orang gimana Pemalu apa gimana Pemalu kalo awalnya Belum kenal Aku baru bisa gak malu Kalo misalnya lama banget sih Kayak misalnya Udah sebulan Atau Berapa lama gitu Baru bisa beradaptasi Terus kayak harus orang juga yang mulai Aku gak bisa memulai Memulai sendiri gitu Buat ngajak ngobrol Kayak takut gitu Takut kayak Aku tuh Takut orang kayak mikir Ih Apaan sih nyuruh orang So asik banget Gitu loh Jadi kayak aku takut Jadi Mian aku Mendingan diajak ngobrol duluan Kenapa? Jadi gue juga Enggak 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 Gue doang Dua kali tadi Oh Orang gak jelas ya Kayak gitu ya Sabar Tahan Ini udah crowded banget Lu tahan Tahan Yaudah gimana Oh iya Ya kan Ini gak lagi Pasti ada Iya lah pasti Bentar belum lagi Belum lagi gue Enggak sih Tapi pas kemarin Itu Oke Maksudnya enggak 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 Orang Orang pas Harusnya belum jalan Sinti udah jalan Yaudah Tapi kayaknya sih Kayak aku tebal guys Sabar Sabar Tahan Tahan Gak gitu sama kalian Sama kalian Jadi emang Yaudah gitu deh Yaudah lah Yaudah lagi Apa boleh buat Eh gue kira Eh gue kira Gue kira Enggak lah Gila Ya kan gue pikir Abisnya ngomongnya gitu Kan udah-udah jelas Soalnya kalau kayak gitu Enggak mungkin Lu dinipin langsung Medadak gitu Enggak sih Hippi berantem Berapa hari Sekali Enggak sih Enggak sering Biasa aja Berantem seperlunya aja Maaf ya Maaf banget Maaf Kupinya Maaf Delay banget ya Chatnya Padahal sebenarnya Aku tuh mau SR hari Senin tau Cuman hari Senin Aku ada apa ya Oh pokoknya Gak bisa deh Aduh aku pusing Banget tau Sama Uas Kemarin Jadinya aku Uasnya Di Mobil Soalnya 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 Ini deh Ada kegiatan Jeketi Jadi Di mobil dulu Terus pas lagi Sirat Aku make up Terus lanjut lagi Pelajaran Kedua Baru di kegiatan Senang banget sih Dapet banyak kastil Suka nih Fadil Kalo lagi iniin Kaisam kocak Kaisamnya juga template Bet sih doang 14.000 lumayan Apanya sih Seperlunya apa sih Seperlunya Uasnya nyontek apa Kerjain sendiri Kayak kerjasama Kayak gak nyontek juga sih Itu dibilangnya gak nyontek sih Soalnya ya aku juga bikin sendiri Kayak yaudah Kerjainnya bareng-bareng Sambil koron Tapi nanti Ujian sekolahnya pusing banget tau Karena mesti Ini Apa sih Inian Tadi aku mau ngomong apa Aku lupa Ujian sekolahnya tuh Mesti open camp gitu Imbangi sekolah Beserta press phone Tuh kan Kak Jipo Padahal aku gak nyebut tuh Kegiatan Jackie T-nya Namanya apa Tapi dia bisa nyebut sendiri Aneh nih orang Kenapa sih Kayak tau dari mana Gitu Imbi kapan lulus SMA Nanti aku lulus sebentar lagi Tapi kalo Kalo kemarin sih Uas Ini Ekonomi Udah kan Kan pas kemarin aku ini ya Pas hari Senin Iya tuh bener hari Senin Hari Senin aku ini Uasnya Uas Ekonomi Eh Senin apa selasa sih Gak tau dirupa Uasnya ekonomi kan Terus di mobil tuh Aku lupa pindahin Internet aku Ke HP aku Eh internet Laptopnya ke HP aku Jadi kayak masih internet rumah Terus abis itu Pas aku lagi jalan Hah Tiba-tiba mati Maksudnya kayak tiba-tiba Error Jadi aku kayak mesti ngulang Dari awal lagi Udah mana waktunya Waktu mepet banget lagi Itu pas lagi di Mobil gitu deh Sedibet Soalnya kalo ngulang Temen aku kan banyak tuh Yang kayak gak keburu Terus ngulang Jadi kayak mesti ini Mesti ngulang Terus waktunya jadi makin Pendek Terus harus sambil Google Meet Itu kalo Ngulang tuh Kalo gak keburu Mau nangis banget sumpah Iyuh banget Kak Jipo Iyuh Pak Martin Pak Martin Guru agama aku Pak Martin Pak Martin Manis banget Coba aja Pak Martin Jadi temen sekelas aku Pasti aku suka sama dia Sayangnya dia udah punya istri Udah lah Dia baik banget tau Kayak aku seneng banget Pas lagi ini Kayak aku Ngetah lah Kocak aja Menurut aku sih Karena waktu itu aku tuh lagi Abis Shincha kan Shincha tuh imlek Aku abis imlek Nah biasa Temen aku ini Rame-rame Jadi tuh kita semua janjian Eh udah ya Dari sebelumnya gitu loh Dari pas lagi Sebelum imleknya Kita udah bilang Eh nanti janjian nih Gak usah masuk Pas setelah imlek Terus aku kan Kayak agak bingung ya Karena Mama aku tuh Gak boleh gitu loh Terus akhirnya aku buangin Mama aku aja Kayak mama aku gak bolehin Aku bolos Kayak dalam keadaan apapun Kalo kecuali Ya mungkin sakit gitu Terus yaudah Kita semua Ijin Eh tapi belum ijin Kita tuh Aku tuh izinnya Bener-bener kayak mepet gitu kan Sedangkan temen-temen aku Kayak dari sebelumnya Kayak udah bilang Pak saya gak bisa Karena saya masih imlekan gitu Terus Akhirnya Si Eh akhirnya aku izinnya Pak Martin Ijinnya kayak jam 9 lewat gitu deh Jadi kan kayak udah jam-jam masuk sekolah Terus aku bilang Pak Saya Ini Saya gak bisa masuk sekolah Karena Saya masih imlekan Padahal enggak Padahal lagi tiduran Terus abis itu Ya udah Pak Martin kayak bilang Oh ya udah if Semoga dapet banyak angpau Katanya gitu Dia malu bercandain aku gitu kan Terus abis itu Si Brian nih Ada temen aku namanya Brian Si BS Aku panggilnya BS soalnya Si BS ini Dia Ijin sama Pak Martin Ijinnya Bahkan dia izinnya Di bawah aku gitu loh Kayak sebelum aku Sekitar jam 8-an Dia izin Dia merihin sama Pak Martin Kenapa baru izin sekarang Kenapa gak dari Kayak semalamnya Atau dari Sebelum pagi gitu Lain kali Jangan kayak gitu ya Jangan diulangin Lain kali izinnya Harus hamil 1 Katanya gitu Jadi kayak Aku senang sekali Terus kalo izinnya Pak Martin tuh Aku tuh sukanya sama Pak Martin Dia tuh Kayak Mungkin dia tau ya Aku JKT Terus waktu itu kan lagi Jaman-jamannya sirkus Jadi Sebenernya semua guru Tau Aku JKT Tapi Pak Martin yang kayak Paling memaklumi Dan baik banget Jadi aku kalo izin sama Pak Martin tuh Bener-bener gampang Kayak tinggal bilang Pak saya Gak bisa masuk sekolah Soalnya ada kegiatan JKT Terus yaudah Terus kalo sama dia tuh Kayak gak perlu buat surat gitu loh Jadi kayak Gampang juga Soalnya kan kalo buat surat Kadang kayak juga Aku tuh kadang malu sih Bukan malu Karena aku main ber JKT Tapi kayak Ah elah gaya banget sih Takutnya guru-guru kan Gak tau ya Kayak pikiran guru-guru Kayak gimana Yaudah Jadi aku kayak Suka deh gitu Pak Martin Tapi sukanya Sebenernya aku suka Kayak Pak Martin Kayak gitu Cuman canda sih Cuman kayak Ya Nihibur diri sendiri aja Buset SR boros amat Iya emang Boros Batre sih Batre sih parah Tapi gak apa-apa Mama aku tau kok Abis aku bilang Eh abis Soalnya pas udah siangnya gitu Aku langsung bilang Ini sebenernya aku hari ini Sekolah Tapi Karena teman-teman aku janjian Pada bolos Jadi yaudah Sama aku kayak cuman Bener-bener nih anak Gak diomelin kok Santai aja Brian yang ganteng itu Enggak Brian gak ganteng Biasa aja sih Masa Masa Waktu itu ya Aku lagi ngapain ya Oh Pas aku lagi yang Uprak Ini Uprak Apa sih Seni budaya Kan itu kayak ada Nama-nama temen aku Terus masa ada yang komen Katanya Kayak nama temen-temennya Ip keren banget Gak ada yang Namanya apa gitu Emang bisa nama-nama orang Kenapa Ipi cerita cowok Dita langsung bete Sur Hade Hade Ip anak paru dia Apa kabar Baik Baik Puji Tuhan Baik Aku suka banget lagu Angkatan aku Enak banget Terus kayak jadi Sending gitu Aku jadi pengen Sekolah lebih lama Sebenernya aku tuh Kalau misalnya Kayak kuliah gitu Aku cuma sukanya Karena pake alma maternya Karena kayak keren gitu Kayak pake blazer Jazz gitu Aku suka Kak Ip Kalau perform Pake foundation apa Ada deh Nanti aku Kasih taunya Kalau Udah Gak jadi member aja Karena Gak boleh sebutin merek Kak Dita Jangan kasar Ini dibaca Semua orang Nanti kalau Keceplosan aku baca Gimana Tapi seru banget sih Ngeliat orang berkelahi Di komen Kok aku gak pernah Ada niatan Buat bola sekolah ya Sejak aku Belum masuk JKT Aku bener-bener Kayak Males sih Sekolah Kayak Aduh Udah deh Pas awal-awal masuk JKT pun Juga kayak Aduh capek banget Jadi gak mau kemah sekolah Tapi Lama-lama setelah Udah lama di JKT Kayak aku Kan jarang juga Ada waktu sama temen-temen gitu Kayak ngumpulnya jarang Jadi aku tuh kayak Seneng banget sekolah Ya walaupun emang kadang ngeluh Tapi aku seneng banget Kak share makeup routine dong Apa yang mau diharapkan Dari makeup aku Karena Semua member kayak bilang Ip kenapa sih Kayak pucet banget Makeupnya gitu Kayak padahal aku tuh Gak bisa Pake eyeliner Karena kalau aku pake eyeliner Mata aku bisa jadi Ituan lagi Kayak ada benjolan lagi Kayak bintilan lagi tuh Waktu itu aja Pas shooting Xiaomi Aku pake Eyeliner tuh Pencil liner Nah itu tuh Makanya aku langsung sakit matanya Kayak ada Bintik gitu Terus langsung aku Aku diemin Waktu itu deh Aku diemin Soalnya kayak Oh lelah nanti Kalau pake Obat mata Takutnya kayak Diniin If emang kau bisa baca DM Dari kita Misalah DM IG Aku bisa baca Baca aku sering baca Bacain DM Suka baca Bacain DM Suka baca Bacain DM Pake kajipo Aku pake Pake itu Karena aku jerawatan Jadi aku pake Awalnya sih aku gak pake Cuman Kan itu kan aku belinya barang tuh Maci Eril Kayak secara tidak sengaja Kita berdua tuh kayak takut diomelin Eh enggak sih Kayak takut diomelin Karena kalau mami Iniin pasti Kayak langsung Sakutnya kayak Ditanya Emang ini bagus Kamu jangan asal beli Ini ini Langsung Dikotbahin pasti Eh tuh senyata Ciar pake Dia agak bersihin juga sih Awalnya aku gak pake itu Aku pake yang lain Kayak dari dokter gitu deh Terus Cocok sih Obat jerawatnya Aku pake Kayak cuman Buka aku jadi Kering banget Parah Kering banget Cuman kayak Bener-bener Ampu banget itu Cuman kering banget Jadi aku coba Lagi Yang samaan Kayak ceril Ya weh Delay komennya Lama banget If gak ada kegiatan Gak ada Aku hari ini Gak ada kegiatan Jadi aku bisa istirahat Sejak banyak kegiatan Menjikiti Aku jadi Kadang Kalau sekarang sih Udah agak Longgar ya Jadi Kemarin-kemarin Si Kemarin-kemarin Kayak Padahal Lihat ya Seruman nih Mampang papaku Tapi ini banget Kayak jarang ketemu Ipi kan putih banget Gak usah makeup lagi Enggak Masa aku jerawatan Jadi gak bisa Harus tutupin Sumpah ya Aku sebel banget Guys Aku beli foundation Kayaknya Aku tuh Gak bisa beli foundation Yang kayak dari Keluaran yang Kayak Amerika gitu loh Aku masih pakenya Yang Korea Karena kalau misalnya Aku kan cobain Yang Kayak dari Jepang gitu Nah di aku Warnanya kuning Aku juga gak ngerti ya Aku tuh capek Capek banget Karena aku selalu salah Beli warna makeup gitu Kayak jadi itu Belang 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 Belang